Komplotan pencuri yang kerap beraksi di tempat proyek pembangunan ditangkap polisi. Dua pelaku yang nih HR dan SD mengincar peralatan bangunan seperti gerinda, bor, hingga kabel instalasi. Mereka akhirnya ditangkap polisi setelah menyamar sebagai pembeli barang curian di sebuah rumah di kota Pangkal Pinang pada selasa dini hari. Kasupit Humas Polda Babel, AKPM Iqbal Subakti mengatakan, para pelaku telah beraksi di tiga lokasi di kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Pangka. Puluhan peralatan bangunan curian mereka jual melalui media sosial. Mereka ditangkap setelah tim Subdip Jatangras memancing para pelaku dengan mengaku ingin membeli barang hasil curian melalui media sosial. Setelah bertemu pelaku langsung dirikus kemudian dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kedua pelaku disangka dengan pasal pencurian dengan pemberantan yaitu pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pelaku ditahan di Mapolda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.